Pemirsa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan pihaknya segera mengevaluasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Sebelumnya, pelaksanaan HBKB pada hari minggu kemarin dipadati ribuan warga tanpa menerapkan protokol kesehatan. Anies Baswedan menambahkan pihaknya mengevaluasi dan segera mengambil kebijakan terkait pelaksanaan HBKB. Hasil evaluasi ini nantinya dijadikan kebijakan terkait pelaksanaan HBKB pada pekan berikutnya. Apakah dilakukan dengan cara yang sama atau berbeda? Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengizinkan HBKB digelar pada hari minggu kemarin. Namun ribuan warga yang hadir pada HBKB kemarin justru mengambilkan protokol kesehatan. Seperti masih banyak yang tidak menggunakan masker, hingga hadirnya anak-anak dan lansia. Ini bisa diteruskan, nanti akhir Juni kita akan lihat lagi. Tapi teman-teman semua tahu bahwa kami di Pemprov DKI Jakarta tidak akan melakukan kebijakan yang tidak memprioritaskan pada keselamatan. Nomor satu, keselamatan. Bila dianggap membahayakan, maka kita akan lakukan kembali ke PSBB semula. Jadi, tapi sekarang karena temuannya tidak, ya kita akan jalani ini terus dua minggu lagi. Termasuk seperti kegiatan HBKB, Hari Bebas Kendaraan Bermotor Kemarin. Kita akan review hari ini, malam nanti, dan kemudian dikumpulkan sudah datanya tentang berapa yang datang dan lain-lain. Dan nanti kita akan putuskan, apakah pendekatannya masih seperti kemarin atau akan diubah pendekatannya. Tapi intinya adalah kita semua ini sedang dalam proses belajar.